BINJAY Ini dia kondisi terkini Faris Fernandes KKJ main curang, pukul kepala belakang Faris sampai hampir koma Kalo bergerai, bergerai sebut Ya udah Pertandingan rematch antara KKJ dan Faris di Beyond Combat kemarin Sudah dilaksanakan Dan memenangi pertandingan tersebut adalah KKJ Silahkan, yang penting beratnya sama Mau boxing, mungkin boxing more time Namun keanehan diungkapkan oleh para netizen Yang mengatakan bahwa Sejak kapan tinju ini boleh mukul kepala belakang Ini mau tinju atau mau ngebunuh Faris Kepala belakang Lihat dengan teliti Wajar Faris jatuh Karena pusing kepala belakang dipukul Bangga kau main curang Disini Faris linglung Karena saya tau betul rasanya kepala Belakang dipukul Netizen pun mengatakan bahwa Faris kalah Karena di awal kepala belakang dipukul Itulah yang menyebabkan dia pusing Dan sempoyongan Dan susah untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya Namun di sisi lain bahwa Selos mengatakan Faris terlalu nunduk Sehingga Kak KJ hanya bisa memukul spot-spot Dan tidak sengaja terkena Kukulan belakang kepala Akibat pukulan-pukulan yang diterima Faris pun mengalami pendarahan di pelipis Dan kabarnya harus dimasukkan selang oksigen Karena efek sempoyongan pukulan dari belakang kepala Sampai pelipis yang berdarah Oke langsung di klis aja Oke itu teknik dari KJ mungkin Oke Faris masuk aja Oke Oke Bersih 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 Kasih ruang dokter 1,1 juta viewers Disini tetap tenang Medik sudah mulai naik Medik naik Terima kasih telah menonton! Namun beginilah respon-respon netizen Dengan video-video Dimana Kak KJ dibilang berbuat curah Seperti biasa Yang kalah akan menjelaskan Kebanyakan nunduk Bang Farisnya Seperti yang diberi penjelasan oleh Celos Faris terlalu banyak nunduk Dan terpaksa kepala belakangnya dipukul Kenapa Faris nunduk terus? Kan dibilang jangan nunduk Belum ada yang kalah Masih satu sama Kalau udah 2-1 baru ada yang kalah Namanya men Memang benar mereka ini seri Kita tahu bahwa KKJ pemenang pukulan terkuat Di bumi season awal Sedangkan Faris Pemenang pukulan terkuat Di bumi season selanjutnya ZXZ Planet Apokopedia Pengal pake kode ZXZPVIP 900 10 guys Kita liat Kita liat 921 921 2 orang yang kita buruk tentukan Membenarkan adalah KKJ Jengsung Kita liat Kita liat Go High sport High sport Kembali 19 Dan you Di mana kita tahu Skor boxing Juga dimenangkan oleh Paris Waktu di Holy Wing Sports Show Season 1 Kemenangan Diraih oleh Paris Sedangkan Beyond Combat Dimenangkan oleh KKJ Dan ini artinya Mereka Masih seri Skor 1-1 Inilah Indahnya Persahabatan Tapi Rival Di ring Keren banget Untuk mereka berdua ini Dan kabar lainnya adalah Celos menantang Jeffrey Nicole Untuk bertanding Boxing selanjutnya Dengan mengatakan bahwa Jeffrey Nicole Bencong Dan suka pake-pakean cewek Kalau berani Lawan gue Di boxing Kata Celos Akankah Jeffrey Nicole Menerima tantangan Celos Untuk bertanding Tinju Amatir Ataukah Jeffrey Nicole Hanya diam Dan menjaga ideologinya Untuk bisa Terus berpakean cewek Namun jika Jeffrey Nicole Menolak tantangan Celos Kandidat yang paling tepat Menurut Leeds Gue adalah Aska Kogusier Anak dari Deddy Kogusier Untuk menerima Tantangan Celos Di Boxing ring Selanjutnya Bagaimana Menurut kalian Itu dia Informasi Yang bisa Dikokasi Tentang pertandingan Beyond kemarin Apapun Yang terjadi Menurut Pribadi Masing-masing Ada yang bilang Curang Ada yang bilang Enggak Alhasil Yang terpenting Adalah pertandingan Kemarin Sangat Menarik Sekali Persahabatan Mereka Berdua Sangat Indah Sebagai Pria Bertarung Di atas ring Tapi tetap Bersahabat Di luar ring Itu Keren banget Terima kasih Tonton Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Di video ini Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi Misteri Makna Tuhan Ini video Keren Memiliki Tapi Sopan